assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya Rido di channel Rido Sudiono semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja untuk yang sedang kurang baik saya doakan semoga semua cepat membaik amin jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada saya agar lebih bersemangat dalam membuat konten tidak ada salahnya teman-teman menekan tombol subscribe like dan aktifkan loncengnya serta bagikanlah video ini apabila dirasa bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini kali ini saya akan membahas tentang sejarah yang ada di Indonesia Mari kita simak bersama Indonesia Indonesia berusia 76 tahun generasi baru anak bangsa tak merasakan pahitnya perjuangan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mereka semua bisa menikmati jerih payah para pendahulu yang berjuang hingga Indonesia bisa seperti saat ini butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus bahkan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan dimulai sejak tiba di Malacca pada 1509 dibawah pimpinan Alfonso de alburquerque mereka ingin memperluas kekuasaan di tanah air demi mengeruk sumber kekayaan alam yang dimiliki termasuk rempah-rempah tapi perlawanan sengit digaungkan fatah hilah pada masa masa itu setelah bertahun-tahun berjuang melawan Portugis banyak negara mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia dipimpin Cornelis de Hotman Belanda akhirnya bisa masuk pertama kali ke Indonesia melalui Banten mereka memiliki tujuan yang sama yakni ingin menguasai rempah-rempah singkat cerita perjuangan pun terus dilanjutkan dalam melawan penjajahan mereka terus tanpa henti melakukan perlawanan untuk bisa merdeka hingga perjuangan mereka pun akhirnya menuai hasil banyak peristiwa penting yang terjadi dalam perjuangan hingga bisa memproklamasikan kemerdekaan berikut ini adalah beberapa momen kejadian dalam sejarah kemerdekaan Indonesia satu masa pendudukan Belanda hingga Jepang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tercatat Belanda mendirikan Ferenida Ostindisi kompani atau disingkat VOC yaitu Kongsi dagang Hindia Timur Belanda yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan mereka berhasil memonopoli perdagangan Indonesia melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat walau di tengah jalan VOC dibubarkan kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja mereka mendirikan pemerintah Hinda Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara karena sistem tanam paksa dan membangun fasilitas jalan di beberapa wilayah pulau Jawa semakin hari tokoh-tokoh bangsa tak berhenti menyuarakan kemerdekaan mereka terus menggalang kekuatan untuk melawan dan berjuang hingga banyak yang gugur di medan perang hingga akhirnya Belanda berhenti menguasai Indonesia usai 350 tahun melakukan penjajahan namun pada 1942 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dalam perjanjian kalijati Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanahnya sendiri selama kurun waktu tiga tahun lebih rakyat terus berjuang hingga secerca harapan untuk bisa merdeka muncul dua Jepang menyerah dari sekutu usai kalah di perang pasifik bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu mereka tak lagi dikdaya setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan naksaki tiga hari setelahnya buntut dari peristiwa itu Jepang siap melepaskan Indonesia setelah mendengar kabar tersebut ditambah pasukan Jepang yang sudah diambang kehancuran para tokoh senior kala itu langsung bergerak cepat guna menegaskan jika bangsa Indonesia ingin merdeka dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat tokoh senior langsung menginisiasi berdirinya badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPU PKI yang diketuai dokter Rajiman Widyo di Ningrat namun tak lama berselang badan tersebut berganti nama jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang dipimpin oleh Dwi Tunggal Soekarno dan Mohamad Hatta Rajiman ditemani Soekarno dan Hatta pun diterbangkan ke Vietnam pada tanggal 10 Agustus untuk bertemu topang lima tentara Jepang di Asia Tenggara Marsikal Hisaichi Tarauchi disana disepakati negeri matahari terbit memberikan kemerdekaan ke Indonesia 3 penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok waktu bersamaan saat ketiga tokoh yang penting berada di Vietnam golongan muda seperti Sutan Syahrir dan pejuang lainnya bergerilia untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya mereka tak mau mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tak mau menganggap kemerdekaan itu hadiah dari Jepang Sutan Syahrir dan rekan-rekannya seperti Wikana Soekarni Hairul Saleh D.N Aidit sampai Subadio menemui Dwi tunggal yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan namun Soekarno dan Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu berisiko bisa menimbulkan pertumpahan darah terlebih mereka belum yakin Jepang sudah menyerah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang jadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari WIB disana keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 perdebatan pun akhirnya kembali muncul karena di Witunggal masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada diskusi tersebut sempat deadlock sampai akhirnya setelah Ahmad Subarjo menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya 4. Persiapan dan perumusan teks proklamasi Rombongan pun langsung pergi ke kediaman laksamana Maeda di Jakarta mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda ketiganya pun dipertemukan oleh Maeda dengan kepala pemerintah militer Gunseikan di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan hanya saja Jepang tak memberikan izin terkait hal itu Jenderal Nishimura yang mewakili Gunseikan menemui ketiga tokoh tersebut melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan mereka diminta tetap menjalankan semuanya seperti rencana awal dan tak mau ada perubahan status quo sambil menunggu kedatangan sekutu Melihat gelagat tidak baik, ketiganya pun akhirnya memutuskan menggelar sidang PPKI untuk segera mempercepat waktu membacakan proklamasi Indonesia mereka bersama anggota PPKI dan beberapa golongan muda pun kembali ke rumah Maeda untuk mempersiapkan hal tersebut, termasuk merumuskan teks proklamasi Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo secara bersama-sama serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Soekarno, Sudiro, dan BM Diah hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu 5. Pembacaan teks proklamasi untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumahnya sendiri di jalan, Pegangsaan Timur No. 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya Setelah itu, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit peta, Latif Hendra Diningrat Setelah sebelumnya Trimurti menolak mengibarkan Walau upacara tersebut berjalan sederahan, para peserta yang hadir tetap mengikuti prosesnya dengan hikmat Prosesi yang berjalan tanpa protokol tersebut tetap berjalan dengan sangat baik dan tak mengurangi nilai kebahagiaan rakyat Indonesia yang pertama kalinya merasakan merdeka Para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke pelbagai penjuru negeri melalui radio dan penyebaran dengan media masa Walau mengalami kendala karena Jepang melarang untuk menyebarluaskannya, peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia Itulah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan secara singkat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia Semoga kisah atau cerita sejarah ini bermanfaat bagi generasi penerus bangsa Dan untuk yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih